Intro Klub sepakbol asal Makassar, PSM Makassar, tidak pernah berhenti melahirkan kelandang berbakat. Mulai dari Samsul Hairuddin, Rashid Bakri, M. Arfan, dan kini muncul nama baru, Ananda Raihan. Ananda Raihan menjadi salah satu andalan di lapangan tengah skuad PSM Makassar musim 2022-2023. Pemain 18 tahun ini merupakan salah satu jebolan Akademi PSM Makassar yang dipromosikan ke skuad senior musim ini. Dia mampu bersaing dengan sejumlah pemain senior PSM Makassar untuk memperbutkan satu posisi starting. Bersaing dengan pemain berpengalaman seperti M. Arfan, Rashid Bakri, Akbar Tadrum, dan Brian Kesar. Ananda Raihan mengaku terus bekerja keras demi dapat kesempatan bermain. Jika kesempatan itu datang, ia tak akan pernah menyanyiakan. Alumni SSB Hasanuddin tak pernah absen membela PSM Makassar, meski ia kerap memulai pertandingan dari bangku cadangan. Dia menjadi jangkar lapangan tengah PSM Makassar membuat trio lini tengah bersama M. Arfan dan Akbar Tanjung. Ananda Raihan memiliki daya jelajah tiki, berani berdua dan pantang menyerah selalu ditunjukkan. Salah satu penampilan apiknya ketika lawan Arema FC di Stadion BCHB di Parepare. Ananda Raihan melakukan soloran dari garis pertahanan ke area pertahanan lawan. Pemain seperti Johan Al-Farisi dan Ilham Udin, Armain mampu dilewati. Sebelum akhirnya memberi umpan mendatar ke Zaki di dalam kotak penalti Arema. Sayangnya kesempatan tersebut tak berbuah gol. Tak ayal, pemain nomor punggung 88 ini disebut sebagai penerus Syamsul Hairuddin. Lagenda PSM tersebut memiliki determinasi tinggi, karakter keras, Spartan dan militan di lapangan. Syamsul Hairuddin menilai Ananda Raihan memiliki masa depan bagus, memiliki gaya permainan khas Makassar. Menurutnya, sisa jam terbang yang perlu ditambah untuk lebih menyempurnakan gaya permain Ananda Raihan. Dia berani berduel, saya lihat dia kuat, visi bermainnya sudah dewasa, kata Syamsul Hairuddin. Mental juga perlu diasa, ditambah pemain senior harus memberi masukan kepada Ananda Raihan. Syamsul Hairuddin mengingatkan, Ananda Raihan, untuk terus belajar jangan cepat puas diri. Mudah-mudahan, terus belajar jangan cepat besar kepala agar karirnya tambah bagus ke depan, timpau pemain akrab di Sapa Deng Sila ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sampai jumpa!